Intro Hai semua, gue Wasa Kali ini tuh gue ngebajak channelnya Bukalapak ya Karena mau ngebagiin informasi yang berguna banget nih Buat temen-temen seputar charger handphone Kayak yang sama-sama kita tau ya Sekarang tuh udah eranya Smartphone itu gak lagi ngasih kepala charger Di dalam paket penjualannya Ya emang sih, belum semuanya Biasanya tuh baru ada di smartphone-smartphone flagship aja Cuma gak menutup kemungkinan Kedepannya nanti, handphone-handphone low-end Ataupun mid-range juga bakalan ngelakuin hal yang sama Maka dari itu disini Gue mau nge-share ke temen-temen Biasanya tuh gue pake chargeran apa sih Buat nge-charge device gue itu sehari-hari Nah disini ada 3 merek kepala charger Yang biasanya itu gue pake Pertama ada Eknik Kedua ada Baseus Dan yang terakhir ada Vivan Cuma sebelum lanjut Mau kasih tau dulu nih Pastinya semua kepala charger ini tuh Gue belinya di Bukalapak Soalnya ketiga brand ini tuh Ada toko resminya di Bukalapak Atau istilahnya adalah Buka Mall Pas banget nih Lagi ada Seltronic juga Produk gadget diskon sampai 85% Nah abis nonton review ini Nanti temen-temen bisa langsung beli chargerannya Yang kalian suka di Bukalapak ya Oke sekarang lanjut Tapi sebelumnya maaf dulu Kalau ini tuh chargeran Tiga-tiganya gak ada dusnya guys Soalnya ya ini chargeran ya Balik lagi ya Emang gue pake sehari-hari Buat kebutuhan nge-charge gadget-gadget gue Gadget yang jadi contoh disini ada 3 Pertama adalah Samsung Galaxy S22 Ultra Terus iPhone 13 Pro Sama nih laptop Asus gue ya Kenapa ada laptop juga Karena ini tuh chargerannya Ada yang bisa nge-charge laptop juga pastinya Terus kalau S22 Ultra ini Ada satu catatan nih Buat temen-temen tau juga Kalau handphone ini kan kemampuan nge-charge nya 45W Ada tandanya Kalau nge-charge nya tuh udah bener Nanti gue tunjukin Serta terakhir yang iPhone 13 Pro ini Awarenya juga ini tuh buat temen-temen yang concern banget Soal MFI Atau made for iPhone Nah semua charger ini Kabel yang gue pake juga Sayangnya tidak ada lisensi MFI nya Tapi tetep bisa nge-charge Aman dan nih Temen-temen bisa ngeliat sendiri Baterai hot iPhone gue Sampai sekarang dari awal iPhone 13 Pro muncul ya Yang di luar negeri bahkan Bukan yang nunggu resmi disini Ini tuh masih aja 100% Nanti gue kasih tau rahasianya Terus ini buat kabelnya juga pastinya ya Harus yang sudah mendukung Ini gue pakenya 2 merek Yaitu ECMIC yang PD 100W Karena bisa ngalirin arus sampe 100W Dan kabel lightningnya gue pake yang punyanya Vivan Pastiin temen-temen juga nanti beli kabelnya yang sama kayak gue ini Soalnya ya kalo beda Ya nanti ada daya masuk Takutnya beda Jadinya beda juga videonya dong Jadi enakan disamain Kita mulai dulu dari chargeran yang kecil ini Yang ECMIC punya Yaitu CPD45 Keliatan dari dimensinya Ini tuh yang paling compact Karena portnya cuma ada satu aja nih Yaitu port type C Gue colokin ke Samsung S22 Ultra gue Muncul lingkaran berwarna biru Dan ada tulisan Super Fast Charging 2.0 Oh iya Ini temen-temen aktifin juga ya Ngecas cepetnya ini tuh ada di bagian setting Di handphonenya kayak begini Nah kalo udah muncul tanda yang sama kayak begini Artinya Kemampuan ngecasnya si S22 Ultra ini tuh Udah paling maksimal Soalnya kalo gak muncul lingkaran biru Atau biasanya tuh cuma keluar lingkaran warna hijau aja Dan tulisannya cuma fast charging biasa Itu ya belum maksimal ngecasnya Terus chasan ini kalo dipake ke iPhone Juga ya bisa ngecas tuh ya Cuma kalo iPhone kan emang gak ada indikator apa-apanya Kalo emang fast charging gitu sih Oke lanjut sekarang ke kepala charger Baseus Gun Lite yang 65W Nah kalo yang ini port ngecasnya ada dua Satu port type C dan satu yang USB Kalau ada dua device jadinya bisa ngecas barengan Nah kalo temen-temen ngecas pake port type C nya ke Galaxy S22 Ultra Keliatan juga maksimal nih ya Muncul lingkaran biru sekali lagi Dan tulisan super fast charging 2.0 Karena ini yang masuk adalah 45W Sisanya yang di USB ini Harusnya adanya sih ya 20W ya Yang bisa dipake ke device lainnya Kalo diganti buat ngecas laptop juga bisa nih Liat sendiri Jadinya makin ringkas ya Gak perlu bawa chargeran laptop Yang ukurannya biasanya tuh lebih gede kayak gini guys Terus kalo buat ngecas iPhone juga bisa-bisa aja nih ya Ada arusnya masuk tanpa perlu lisensi MFI Dah lanjut sekarang kita ke charger yang terakhir Ini sebenernya adalah charger favorit gue sih Yaitu adalah Vivan Gun 03 Walaupun ukuran yang paling gede ya wajar sih ya Karena dia juga ada tiga port nih Dua kali port type C sama satu USB Ini charger paling gak panas yang pernah gue cobain Dengan daya wattnya yang paling gede guys Yaitu 120W Di paket penjualannya kita juga dapet port Europe kok Kayak begini Jadi tenang aja Compatible kok sama colokan yang ada di Indonesia Ngecas S22 Ultra pake port type C nya Ngecas laptop juga pake port type C nya Dan ngecas iPhone Pake kabel USB 2 Lightning juga bisa Dengan ukurannya yang mengkotak kayak begini Kalo kita litet colokannya Sebenernya ini adalah charger yang paling enak Buat kita ajak traveling guys Soal MFI atau tidak MFI Gue sih percayanya balik lagi ya Kayak gitu-gitu ya Cuma lisensi aja guys Perihal katanya bisa bikin cepet rusak iPhone kita Atau bikin cepet turun battery hardnya Charger aslinya pun yang punya harga lebih mahal Dan biasanya juga lebih cepet rusak si kabelnya Itu punya potensi yang sama-sama aja Tips sebenernya Kalo temen-temen mau baterai iPhone nya jauh lebih awet ya Saran gue sih cuma satu Yaitu sabar guys Sabar kalo lagi ngecas Jangan sambil dimainin Udah kayak gitu aja Simple kan Kalo lagi ada arjen Mesti bales atau ngangkat telpon Lepas dulu kabel casannya dari handphonenya Baru abis itu selesai dipake Udah colok lagi Pokoknya kayak gitu-gitu aja deh Jangan sambil dimainin kalo lagi dicas Udah gitu aja Dan yaudah paling segini aja ya Video sharing-sharing gue soal charger dan kabel-kabelnya Yang biasanya gue pake buat ngecas Smartphone ataupun gadget-gadget gue dalam kesehari-hari Terutama ya ini si handphone yang barunya Yaitu Samsung Galaxy S22 Ultra Dan sebenernya ya Ini tuh kepala charger nya Yang gak cuma buat si S22 Ultra Ataupun iPhone doang Ataupun laptop doang Bisa juga ke device-device handphone Temen-temen yang lain Mungkin ada Xiaomi Ada Realme Ada Oppo Ada Samsung Yang lain kali gitu loh Terus ada lagi Apa Yang handphone-handphone ada di Indonesia Ya pokoknya kayak gitu-gitu Bisa lah semuanya guys Gak Apa namanya Gak terpatok cuma buat device-device Yang lagi gue pake ini aja Ini cuma contoh aja kok Ketiga merknya ini juga Berani ngasih garansi yang panjang Jadi semakin aman ya Apalagi kalau belinya Di official store-nya Bukalapak Buka Mall Pokoknya semuanya nanti Gue taruh link di deskripsi di bawah Temen-temen tinggal langsung klik aja Check out dan bayar Siapa tau ada diskon-diskon lagi juga Dari Bukalapak Jadinya Makin worth it Apalagi ada promo Seltronic Diskon sampai 85% Oke Langsung aja meluncur dan belanja Di Bukalapak Segini aja video dari gue Terima kasih banget Pokoknya buat temen-temen Yang udah nonton dari awal Sampai akhir Dan seperti biasa Gak usah di like Gak usah di share Dan gak usah juga di subscribe channel ini Kalau tidak bermanfaat Tapi kalau bermanfaat Silahkan share juga dengan ini Temen-temen Siapa tau Nambah pahala Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Cheers Cheers